Halo guys selamat pagi selamat siang sore ya selamat siang udah disini udah jam 2 lebih nah ini aku mau masak kentang sama aku mau masak aku mau masak hem sama kentang ini potongannya agak gede-gede karena aku mau masak ini bumbunya gemang banget nanti ikutin terus video ini dan aku mau masak brokoli hijau sama daging babi ini udah aku bumbuin dan aku mau bikin kuahnya kuah jagung ini krim style tinggal nambahin telur doang nanti sama aku mau ngetim ikan asin lagi guys ini ikan asin favorit ini aku masih bungkus aku udah cuci nanti tinggal ngirisin jahe doang oke guys ikutin terus kegiatan masak hari ini masaknya simpel tapi ya Alhamdulillah ini daily cooking makanan kita sehari-hari bagi temanku yang ngikutin video ini udah ngikutin aku ucapin terima kasih banyak dan bagi yang menemukan channel ini baru aja menemukan channel ini tolong didukung dengan like comment subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya guys oke guys nah ini aku mau masak kentang sama hemnya dulu nah ini Teflon udah panas aku minyaknya sedikit sedikit banget sebenarnya enggak usah pakai minyak nggak papa karena hemnya juga udah mengandung minyak ya tapi ini aku kasih minyak sedikit ini aku kasih minyak sedikit terus kasih tiga iritan jahe aku mingyak sedikit teruskan Kemudian masukkan dulu Kentangnya dimasukkan Kementerian 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 bumbunya gampang cuma sama tadi bubuk ini lada bubuk sama tadi bubuk tutup apinya pelan-pelan nah untuk brokoli sebelum aku tumis aku rebus sebentar air mendidih kasih minyak sedikit dikasih garam dikasih gula dikasih gula terus matikan api yang ini doang terus angkat nah ini ikan asin nah ikan asin aku cuma kasih irisan jahe terus aku rebus pakai plastik ini aku steam 10 menit 15 menit yang ini dikasih gula selamat menikmati bersihkan dikasih 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 kalau supnya tadi gampang banget ya guys supnya itu sup jagung satu kotak tadi aku tambahin satu mangkok setengah air terus direbus kayak gini nanti kalau sudah mendidih aku cemplungin telur kasih dua telur ini terus dikasih lada gugup gak usah dikasih rasa lain cuma gitu doang ya udah mendidih langsung dikasih telur aja ya guys ini senaja aku kasih dua telur karena tapi aku kasih airnya satu mangkok setengah biasanya aku kasih ini satu mangkok air satu telur terus apinya dimatiin setelah itu diaduk-aduk nah ini kenapa apinya dimatiin karena biar tekstur telurnya ini lembut terus dikasih ini lada gugup oke dikasihnya udah gugup doang gak usah dikasih garam ya karena udah ada rasa untuk masak sayur bubrokoli sama daging babi ini ini pertama-tama aku harus tumis baking-nya dulu ya deng kain 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati